salam jumpa kembali sahabat YouTube dimanapun anda berada kali ini kita akan belajar wiring diagram perkabelan mengenai mobil loksio permasalahan pada sentralok tidak berfungsi kita cek kabel di pintu ada warna hongo dan hijau strip hitam kalau ada tiga kabel ya pada bagian pintu kita cari telusuri gimana letak modulnya ternyata ada pada bawah setir bagian kanannya kita raba-raba ketemu kita telusuri kabelnya ketemu sintralok modulnya 5 kabel 6 kabel ya ada kabel ungu hijau strip hitam itu dari signal dari pintu ada kabel putih strip merah adalah strom dua kabel sintralok dan satu kabel minus ketemu sokitnya ini ada putih strip merah adalah strom dari sigling kemudian hijau dan ongo adalah sintralok untuk putih strip hitam adalah minus kemudian dari pintu adalah ongo dan hijau strip hitam ini adalah modulnya penampakannya modul sentralok door lock merek denso bawaan asli Daihatsu loksio kita cek pada rumah sigling ketemu kodenya adalah D dan L singkatan daripada door lock yaitu pada 15 Amper jadi cara kerjanya adalah dari pintu sebelah kanan supir apabila ditekan dia akan mengirim sinyal mengunci dan membuka yaitu kabel warna ongo dan hijau mengirim ke modul sintralok dari modul akan mengirim kepada sintralok yang sebelah kiri dan juga sintralok yang belakang tinggal kita cek apabila enggak ada stromnya kita cek sekringnya apabila ada stromnya masih tidak berfungsi berarti kesalahan ada pada modul sintralok sini ada tiga kabel putih adalah standby minus hijau dan ongo adalah mengirim ke modul sintralok minusnya hijau dan biru adalah dari remote apabila tidak berfungsi juga masih dan stromnya ada kita lakukan pergantian modul sintralok tinggal kita lakukan bermasalah pada relay pada modul tersebut tinggal kita ganti modulnya demikian semoga bermanfaat dan membantu saudara-saudara YouTube sahabat sekalian terima kasih jumpa lagi pada tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati